dan juga tim. Nah di sini kita dipandu, akan dipandu oleh Mas Prananda yang biasa dipanggil Mas Panda. Beliau adalah anggota baru tahun 2020 ini tapi cukup aktif dan tentu tidak lepas dari Mas Tatas, lebih cocok dipanggil Kang Mas ini ya. Karena beliau ini bukan hanya sosok ilmuwan yang tentu cerdas dan memiliki kapasitas keilmuan di bidang kimia, tapi juga sebagai budayawan atau yang sejarawan ya, entah apa namanya ya Mas ya, tentang Jawa ya. Dan ini sangat menarik ya bagi semua rekan-rekan yang hadir di sini di episode kisah para ilmuwan ketiga ini. Semoga akan menjadi salah satu rekam jejak Almi dan juga ilmuwan muda di Indonesia untuk turut serta memberikan inspirasi dan memotivasi generasi muda di masa yang akan datang. Saya rasa itu dari Almi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatma buat sambutannya, buat kesan-kesannya dulu di awalnya. Ya baik, jadi seperti yang tadi Mbak Fatma sudah sampaikan juga bahwa Mas Tatas ini luar biasa. Di samping beliau ini adalah seorang ilmuwan di bidang fotosintesis, tapi juga secara bersamaan beliau juga budayawan bisa disebut karena bisa bermusik, bisa menulis tulisan aksara Jawa dan paham betul juga budaya-budaya yang ada di Jawa. Dan ini sebetulnya yang akan kita coba gali lebih lanjut. Apa sih yang menginspirasi kegiatan-kegiatan Mas Tatas? Dan apa sih relasinya antara keilmuan yang sedang didalami dan budaya yang memang betul-betul dipahami oleh Mas Tatas. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya bacakan dulu CV-nya. Mas Tatas sebenarnya lahir di Kota Pati tahun 1981. Beliau adalah seorang ilmuwan bidang fotosintesis di Indonesia. Beliau adalah alumni dari Universitas Kristen Satya Wacana S1 di bidang kimia tahun 2001. Lalu melanjutkan studi S2 di Universitas Maximilans di bidang kimia fisika tahun 2006. Dan Luz S3 dari Universitas Glasgow di bidang biologi molekuler di tahun 2010. Kiprah profesional akademik yang telah diukir, antara lain beliau telah mendirikan Macung Research Center for Photosynthetic Pigments atau MRCPP di Universitas Macung, Malang. Dan beliau juga berhasil memimpin institusi tersebut sehingga ditetapkan oleh Kementeristek Dikti sebagai pusat unggulan IPTEC perguruan tinggi di tahun 2015. Jadi dari banyak sekali prestasinya dan kegiatan-kegiatan dilakukan di keilmuannya, beliau banyak sekali mendapatkan penghargaan. Di antara lain di Science and Technology Award yang ke-22 tahun 2016, lalu juga dari British Council diberikan juga Professional Achievement Award sebagai UK Alumni Award tahun 2017. Lalu juga George Foster Fellowship dari Alexander von Humboldt Stiftung tahun 2020. Ini banyak sekali nanti penghargaan-penghargaan juga nanti mungkin bisa di-share juga oleh Mas Datas. Selain itu juga beliau juga sangat aktif berorganisasi. Beliau pernah menjabat sebagai ketua Himpunan Kimia Indonesia periode 2017-2019. Lalu juga pendiri dan chair pertama dari Marie Curie Alumni Association Southeast Asian Chapter tahun 2017-2019. Selanjutnya juga beliau adalah wakil ketua di bidang sains dan kebijakan di ALMI periode 2018-2020. Dan saat ini juga guest professor di Faculty of Sciences Shizuoka University Jepang. Nah ini jadi segudang prestasi yang dimiliki oleh Mas Datas, udah gak sabar ya. Kita semua ingin mendengar dari ceritanya Mas Datas. Kalau begitu, waktu saya persilahkan untuk Mas Datas, biarkan saya menjadi operator slide-nya Mas Datas. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Panda dan terima kasih juga untuk Mbak Fatma dan juga tim ALMI dan khususnya tim di mana saya diperkenankan untuk menyampaikan kisah pribadi saya. Saat ini saya akan menyampaikan lebih dahulu sebenarnya berkenalan terkait dengan keilmuan. Apa yang saya pelajari sih sebenarnya. mungkin bisa di klik slide-nya Mas Panda. Jadi tadi sudah diberikan introduction dari Mas Panda bahwa saya itu bekerja di bidang fotosintesis begitu ya. Jadi kalau kita mendengar tentang fotosintesis itu pasti berkaitan dengan tumbuhan kan. Kebanyakan orang mengenalnya semacam itu. Jadi fotosintesis adalah suatu proses di mana menggunakan suatu foton atau menggunakan cahaya untuk mensintesis sesuatu barang berharga yang kita kenal sebagai namanya biasanya kalau kita di sekolah dasar itu mengenal proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Mungkin bisa di klik ke slide berikutnya Mas. Oke. Di bidang keilmuan ya ini? Iya. Di bidang keilmuan lebih dahulu. Nah ini mungkin saya coba lempar sedikit kisi-kisi pertanyaannya begitu ya yang kira-kira bisa dijawab oleh slide-slide berikutnya. Jadi kita coba akan bedah dulu gitu ya sisi keilmuannya Mas Tatas. Karena ya saya pribadi juga akan belajar banyak gitu ya. Karena saya pribadi juga bukan dari bidang sains. Nah ini jadi apa sih bidang keilmuan yang Mas Tatas tekuni gitu ya. Terutama misalkan di bidang fotosintesa itu seperti apa? dan kenapa sih sampai bisa menekuni satu spesifik bidang tersebut gitu ya? Dan apa kelanjutannya gitu ya? Terutama di konteks Indonesia gitu ya. Mungkin beberapa tahun ke depan. Silahkan Mas Tatas. Iya memang saya ingin menceritakan mungkin dan juga mengenalkan ke publik terkait dengan fotosintesis dan apa yang saya pelajari di fotosintesis. Kemudian ketika saya ada di Indonesia, itu bidang itu harus saya adaptasikan terhadap situasi di Indonesia dan kondisi yang ada di Indonesia tentunya. Nah kalau kita mempelajari tentang fotosintesis itu bisa diklik. Selanjutnya bahwa di sini bahwa fotosintesis itu adalah mengapa ya saya tertarik ke fotosintesis? Kalau kita melihat ya bahwa proses fotosintesis tanpa ada proses fotosintesis ini bisa dikatakan bahwa kehidupan di seluruh muka bumi itu tidak ada gitu ya. Karena dari proses fotosintesis inilah oksigen dibuat kemudian banyak dari organisme-organisme semacam manusia juga hewan itu membutuhkan makanan juga dari hasil daripada proses fotosintesis. Oleh sebab itu proses ini dikatakan sebagai the engine of life. Nah kalau proses fotosintesis sendiri itu ada dua sebenarnya yaitu yang pertama bidang fotosintesis oksigenik dan antoksigenik. Coba kita cek di slide berikutnya mas. Nah ini kalau kita ada di apa namanya ini saya ambil gambarnya di sungai Maron, Pacitan, Malang situasi yang sangat indah sekali yang bisa menggambarkan proses fotosintesis yang ada di situ. Kalau kita lihat daun-daunan bisa di klik itu termasuk di dalam organisme oksigenik di mana oksigenik itu kan menggunakan air dipecah ya kemudian digunakan lah apa namanya hasil pemencahan itu untuk mereduksi karbon dioksida. Oleh sebab itu proses ini sangat green gitu ya, sangat baik sekali. dan hasil yang diperoleh adalah gula yang bisa kita makan dan juga oksigen yang bermanfaat untuk kita hirup gitu ya. Namun selain organisme oksigenik ini ada juga yang ada di kedalaman tanah ya. kemudian ada yang di dalam sungai atau danau, itu adalah organisme-organisme yang dia tidak membutuhkan apa namanya air atau dalam bentuk apa ya, dia tidak menghasilkan oksigen gitu ya, tapi dia membentuk yang lain gitu yang fungsinya tetap nantinya akhirnya mengubah CO2 menjadi yang barang berharga itu tadi. Nah, saya ketika perjalanan studi saya, sebenarnya saya lebih fokus waktu itu PhD itu mengerjakan organisme anoksigenik. Nah, ini di slide yang berikutnya, coba diklik, nah itu adalah bakteri ungu. Nah, bakteri ungu ini diambil sekitar kurang lebih ya sekitar 5 meter sampai 10 meter di kedalaman sungai, begitu. Nah, bakteri ungu ini sangat menarik sekali untuk dipelajari proses fotosintesisnya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa proses fotosintesis itu multidisciplin ya, begitu banyak sekali bidang. Nah, saya hanya menekuni itu sebenarnya bidang adalah sekitar proses dimana terjadinya itu pada detik-detik awal gitu ya, detik-detik awal itu bisa terjadi sekitar femtosecond atau picosecond ya, 10 pangkat minus 15 detik gitu ya. Jadi, proses itu terjadi adalah terjadi penangkapan energi cahaya, transfer energinya, dan juga semua molekul-molekul yang terlibat di dalamnya. Nah, itu ya yang sebenarnya saya pelajari di dalam aspek fotosintesisnya. Nah, kalau kita cek di slide yang berikutnya, itu sangat menarik ini adalah bakteri yang sebenarnya saya kerjakan, bekerja dengan bakteri ini, dengan kultur ini ketika saya ada di Glasgow. saya mengkulturnya, kemudian saya mengisolasi bagian membran yang memiliki mesin untuk menangkap cahaya tadi. Nah, tugas saya adalah untuk menyelidiki bagaimana mesin ini itu bekerja. Jadi, untuk melakukan itu maka mau tidak mau saya harus mengambil, mengisolasi mesin ini dari si bakteri tadi. Nah, kalau kita klik lagi slide selanjutnya itu, di sana tampak mesin ini itu kelihatan sangat indah sekali. Nah, ketika saya bekerja di bidang fotosintesis itu, sebenarnya kan saya terinspirasi dengan keindahan dunia di mana Tuhan yang menciptakan alam semesta ini ya, dan kemudian bagaimana cahaya itu menyinari bumi dan membuat bumi itu menjadi hidup. Nah, tapi inilah mesin-mesin yang kecil-kecil itu, dialah yang menangkap energi cahaya itu tadi. Ada LH2, ada LH1, ada RC. RC itu reaction center pusat reaksi. Ini yang di kanan ya, Mas? Iya, itu yang di kanan itu. Jadi, bulet-buletan kecil-kecil LH2 itu adalah antena penangkap cahaya yang menangkap cahaya, energi cahaya dengan baik, kemudian energi itu ditransferkan ke tetangganya, sekitar kecepatannya sangat cepat sekali, dalam waktu sekitar 1 picosecond, kemudian akhirnya masuk ke pusat reaksi di RC. Nah, di pusat reaksi itulah dibuatlah elektron. Jadi, 1 foton sama dengan 1 elektron, kalau di dalam kasusnya di sini. Sehingga saya sangat terpangah, terperanjat dengan sistem semacam ini, dan oleh sebab itulah saya sangat tertarik untuk mempelajari proses fotosintesis pada detik-detik awal. Nah, oleh sebab itu, untuk melakukan ini, saya harus mengambil itu, mengisolasi, kemudian mengidentifikasi strukturnya. Nah, saya bersyukur karena hasil kerja keras itu selama PhD sebenarnya adalah tumpukan daripada hasil kerja keras orang-orang sebelum saya. Jadi, sebenarnya saya sangat-sangat beruntung karena saya yang bisa mendapatkan struktur kristal yang lebih baik. Mungkin bisa diklik di slide selanjutnya. Nah, biasanya di dalam suatu proyek untuk mendapatkan struktur kristal dari membran protein itu adalah proyek sekitar 10 tahun, 20 tahun, dan itu memang sudah dilakukan oleh profesor saya. Jadi, dia sudah mendapatkan beberapa struktur, namun struktur ini, ini dari palustris, itu sangat unik sekali, karena dia mampu beradaptasi terhadap cahaya yang terang atau cahaya yang gelap, atau redup. Jadi, kalau kita klik itu, di situ adalah struktur yang saya dapatkan, nah, semacam ini. Jadi, ketika kondisi cahaya yang sangat terang, itu molekulnya itu bisa bergeser. Bisa bergeser seperti otomatis. Kemudian, ketika kondisinya agak redup, cahayanya diredupkan, itu dia bergeser lagi. Menyesuaikan terhadap intensitas cahaya. Nah, untuk mendapatkan struktur itu, itu sulit sekali, dan beberapa, ini proyeknya itu sebenarnya mulai dari tahun 90-an, waktu itu profesornya. Kemudian, dari situ, ketika saya mulai masuk ke PhD, saya membaca mereka, kemudian saya meneruskan. Kemudian, sehingga ketika saya mendapatkan kristal yang sangat besar, dan sangat bagus ini, itu merupakan bukan semata-mata karena saya hebat atau apa, tetapi karena sudah ada tumpuan daripada orang-orang yang milestone, raksasa-raksasa yang sudah bekerja sebelumnya itu. Dan keberuntungan ada di saya karena mendapatkan struktur ini, kemudian mendeterminasi bagaimana dia fungsinya bekerja. Nah, proses fotosintesis itu kan tidak hanya mengetahui strukturnya semacam ini, tetapi bagaimana sih struktur ini bisa bekerja. Nah, oleh sebab itu, saya mempelajari banyak bidang, baik itu biokimia, di mana biokimia untuk mengisolasi, untuk memurnikan protein ini. Kemudian, saya juga harus mempelajari bidang-bidang yang lain, yaitu bidang-bidang, khususnya adalah bidang-bidang spektroskopi, yang adalah bidang yang sebenarnya saya tekuni dari S2 saya, yaitu spektroskopi molekul tunggal. Nah, spektroskopi molekul tunggal itu bekerja dengan laser, kemudian saya juga mempelajari tentang fluorescence, kecepatan fluorescence, fluorescence femtosecond spektroskopi, mungkin bisa diklik slide berikutnya, kemudian setelah itu ada macam-macam bidang. Nah, ketika saya pelajari itu mendapatkan suatu insight, mendapatkan suatu insight, kemudian saya membuat semacam animasi semacam ini. Jadi, energi cahaya itu tadi ditangkap oleh penangkap cahaya, atau LH, light harvesting, adalah struktur yang saya temukan tadi, kemudian energi itu ditransferkan ke pusat reaksi, dari pusat reaksi itulah dibuat suatu elektron, yang akhirnya elektron itu bergerak ke sitokrom, kemudian akhirnya membuat ATP sintase itu berputar, menghasilkan ATP. ATP itulah yang di dalam bakteri itu tadi, adalah fuels. Karena kan pada tahun-tahun ketika saya di PhD, 2007 sampai 2009, kemudian saya postdoc 2010, itu adalah baru hot-hotnya, baru hotnya tentang bagaimana mengubah cahaya matahari itu menjadi fuels. Bidang saya di sini yaitu bagian yang paling awal, yaitu bagaimana proses menangkap energi, kemudian energi itu bagaimana disimpan, kemudian disimpan dan digunakan lagi untuk memutar menghasilkan elektron. Nah, kemudian kalau kita buka di slide berikutnya itu, disitu saya belajar banyak berbagai macam hal yang mulai dari mengoperasikan laser, bagaimana membuat laser itu menembak sampel saya, sehingga saya bisa mendapatkan data yang saya dapatkan. Data itu berupa bagaimana energi ini ditransferkan, dan bagaimana prosesnya. Mungkin bisa diklik lagi, ini banyak foto-foto ketika saya matching di depan, di depan ini, single molecule spectroscopy itu masih itu, yang kami harus buat sendiri, karena kan sebagai student waktu itu kan harus merakit sendiri, menata sendiri, kemudian mengukur, jadi kemudian slide yang kalau diklik lagi, nah itu ketika saya di Grenoble untuk mendapatkan struktur kistal itu, selain belajar tentang laser, juga harus belajar tentang kristallografi, itu bagian yang paling lemah dari saya. Jadi kalau ada unorganik kemudian, atau bidang-bidang kristallografi tentang penindeks-indeks, itu bagian yang paling sulit untuk saya. Tapi saya mau tidak mau harus belajar, jadi wah itu, tapi ada selain itu mendapatkan suatu kesenangan, karena ketika itu saya ada di Grenoble, jadi mendapatkan waktu untuk setahun saya dua kali di Grenoble, kemudian setiap kali itu sekitar satu minggu, tapi biasanya saya pakai tiga hari, tiga malam. Kemudian tiga hari, tiga malam berikutnya, biasanya saya tidur, kemudian teman saya yang bergantian, karena di situ kan tertutup, jadi tidak terasa tiba-tiba sudah hari berikutnya, sudah berganti. Kita bekerja di dalam haj di sana. Kemudian beberapa impak dari hasilnya itu adalah semacam ini, ini dipublikasikan oleh MRS Bulletin, di mana ketika itu saya menggunakan protein saya dengan menggunakan nanosilver, kemudian digunakan untuk meningkatkan kemampuan dia untuk menyerap cahaya. Jadi dari sini akhirnya dikembangkan oleh banyak orang menjadi solar cell yang semakin tipis, sebagian tipis, fleksibel, dan sebagainya. Kemudian pada tahun-tahun itu, slide selanjutnya, tahun-tahun itu juga mendapatkan kesempatan untuk penelitian saya di-highlight di European Commission Project sebagai salah satu proyek yang suksesful, yang bagus, dan bisa memberikan dampak bagi perkembangan sains teknologi. Kemudian kalau di slide selanjutnya itu adalah pada tahun-tahun itu, itu tahun-tahun di mana hot-hotnya bagaimana orang mencoba untuk mengubah dari cahaya menjadi fuels. Bukan tidak hanya sebagai listrik saja, tapi benar-benar fuels. Dan di situ ada banyak sekali perdebatan yang ada di ranah sains, maupun di ranah kebijakan. Profesor saya, Richard Cocktail, itu dia banyak di ranah kebijakan, karena dia termasuk dalam kaunsel di UK. Saya di sini kebetulan ditugas untuk menulis. Menulis itu, kemudian ada nama-nama besar, semacam Profesor Leroy Cronin, dan sebagainya. Saya mendapatkan insight dari mereka, kemudian saya coba tulis. Akhirnya di situlah terbentuk suatu definisi, apa yang dikatakan sebagai Artificial Photosynthesis. Itu adalah sebenarnya keinginan daripada kita untuk menciptakan suatu fuels dalam bentuk liquid. Ketika cahaya matahari, itu bisa diubah, kemudian menjadi bentuk fuels liquid, bukan sebagai bentuk disimpan di dalam baterai. Karena ada pendapat lain yang disimpan di dalam baterai. Di situ juga di jurnal ini didiskusikan tentang hal itu. Tapi itu sudah lama, sekarang perkembangannya sudah luar biasa tentang itu. Di Amerika itu misalnya Profesor Daniel Nosera, itu sudah mengembangkan suatu lompatan yang sangat luar biasa terkait dengan Artificial Photosynthesis. Ketika saya kembali ke Indonesia, mungkin bisa di klik slide selanjutnya, Mas. Ini ketika saya pulang ke Indonesia, itu saya sebenarnya pengen untuk membawa ide tentang Artificial Photosynthesis ada di Indonesia. Karena saya waktu itu berpandangan bahwa Indonesia kan negara yang tropis. Kita ada di Katolistiwa, kemudian kita memiliki biodiversitas yang luar biasa. Artinya blueprint untuk bagaimana energi cahaya ini ditangkap, itu ada kemungkinan lain yang mungkin kita belum tahu. Kalau tadi saya pelajari, itu adalah organisme-organisme yang saya dapatkan dari Eropa, kemudian strain-nya dari Amerika. Tapi kalau di Indonesia kan ada banyak sekali strain mikroorganisme atau yang unik-unik yang dia memiliki kemampuan untuk menangkap energi cahaya, mungkin bisa kita taruh menjadi suatu blueprint yang sangat luar biasa. Waktu itu di Indonesia sama sekali belum ada tentang itu. Kemudian akhirnya ketika saya masuk ke Indonesia, saya mendapatkan grant. Saya sebenarnya waktu itu post-doc di UK itu mendapat grant dari US Department Energy. kemudian saya minta izin apakah boleh sebagian saya bawa ke kami, ke Universitas Majung. Kemudian saya dijadikan afiliate, kemudian selama beberapa tahun bekerja, mencoba untuk mengembangkan juga di Indonesia, walaupun itu tidak berhasil. Tidak berhasil menuju ke energi terbarukan itu tidak berhasil. Kemudian akhirnya saya berbanting setir. Saya melihat, wah ini sulit ini kalau ke depan. Kemudian akhirnya saya masuk ke biodiversitas itu sendiri. Saya tertarik dengan biodiversitas Indonesia, kemudian saya mengkaitkan, karena kan saya bekerja di fotosintesis, itu bekerja dengan pigment. Di situ penangkap cahaya itu, di situ ada klorofil dan ada karotenoid sebagai pigmentnya, yang untuk menangkap cahaya. Tetapi fungsinya itu kan banyak orang yang mengambil fungsi itu, yang digunakan untuk manusia, gunakan untuk keperluan kesehatan dan sebagainya. Dan misalnya, contohnya karotenoid sendiri. Karotenoid itu kan di antena kompleks maupun di pusat reaksi, itu dia tidak hanya menangkap energi cahaya, tetapi dia sebagai proteksi. Memproteksi terhadap radikal-radikal yang berbahaya. Karena si klorofil ini ketika menangkap cahaya, itu bahaya sekali. Jadi klorofil itu sebenarnya molekul yang sangat berbahaya. Harus didampingi dengan karotenoid. Kalau tidak, itu bisa mati. Tumbuhan bisa mati. Justru karotenoid inilah kemudian menjadi saya tertarik di karotenoid, kemudian mengembangkan itu di Indonesia lebih untuk mencari suatu karotenoid-karotenoid yang unik, dan juga mencari suatu spesies yang sangat unik, yang tidak ada di negara yang lain, yang memberikan kita suatu insight yang baru untuk kita bisa pelajari. Mungkin di slide selanjutnya, ini beberapa antena penangkap cahaya yang saya pernah bekerja, yang sangat menarik. Sampai sekarang sebenarnya saya selalu memisahkan sebagian uang yang saya dapatkan dari keren atau apa, untuk men-support riset-riset tentang eksplorasi untuk mendapatkan ini. Jadi saya masih di dalam hati, saya masih kepingin untuk menemukan struktur baru tersebut. Tetapi saya rasa itu proses yang sangat panjang. Saya tidak tahu apakah sampai berapa tahun saya bisa mendapatkan itu. Tetapi di samping perjalanan itu, saya mendapatkan suatu anugerah, saya bertemu dengan sistem-sistem yang unik. Bisa di klik di slide selanjutnya. Sistem-sistem inilah yang saat ini saya berjumpa dengan mereka dan saya mengamati fenomena yang dari sistem ini tunjukkan dan itu menarik untuk saya pelajari. Mungkin dari situ dulu, mungkin bisa saya serahkan kemudian. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali. Silakan buat teman-teman yang ingin menanya, silakan di chat box. Tapi ini ada beberapa poin yang sebenarnya saya sudah pengen nanya dari tadi. Itu ya, Mas. Perihal tentang ini tadi kan Mas Tatas menuliskan tentang cahaya itu menjadi fuel. Nah, ketika menuliskan artificial photosynthesis tadi, tadi kan ada arahnya itu gimana caranya itu bisa jadi liquid ya, bukan menjadi baterai. Nah, itu kenapa Mas? Saya umumnya kan itu disimpan dalam satu kotak baterai gitu ya. Tapi kenapa akhirnya liquid itu lebih oke dibanding baterai gitu? Kira-kira gimana? Waktu itu masih ada perdebatan sih Mas. Itu perdebatannya sekitar tahun 2008 sampai 2010. khususnya ada di European Research Council. Terkait dengan bagaimana menyimpan energi ini yang paling baik. Ada beberapa orang yang mengatakan, oh, kan kita sudah bisa menyimpan itu di dalam baterai. Tetapi ada yang memberikan pertanyaan, loh, kalau baterai disimpan, berapa besar, berapa banyak baterai yang dibutuhkan, dan baterai itu berat gitu ya. Kalau kita menerbangkan pesawat itu kan lumayan gede gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa yang mengatakan, mungkin kita masih tetap karena kita terbiasa dengan liquid, dan kita pun bisa membuat itu menjadi suatu, apa namanya, fotosintesis itu menjadi suatu liquid yang mudah seperti bensin, menggantikan suatu bensin gitu ya, dengan sistem yang ada. Nah, itu ada dua kubu itu tadi. Tetapi kalau kita lihat sampai sekarang, apa namanya, yang bagian di baterai itu semakin bekerja keras ya, mereka luar biasa sekali, dan sekarang baterai juga semakin ringan dan sebagainya gitu ya. mobil listrik di Indonesia sudah ada gitu ya, walaupun bukan mobil listriknya milik Indonesia gitu ya, tapi dari luar negeri masuk. Tetapi kalau kita lihat itu kan bagus sekali ya. Nah, tapi alternatif itu, alternatif tentang dalam bentuk liquid itu menjadi diskusi waktu itu. dan itu dianggap sebagai suatu solusi yang lebih, apa namanya, lebih, lebih, lebih apa ya istilahnya, lebih tepat dalam konteks yang mereka gitu ya. Tapi ya, kita lihat bahwa konteks itu bergerak juga mas ya. Betul, betul. Gak statik ya. Lalu juga prihal, akhirnya kan sekarang Mas Tatas mengarahkan ke isu biodiversitas di Indonesia begitu ya. Nah, kira-kira, apa namanya, yang ngomongin biodiversitas kan sebenarnya, satu environment secara seluar yang mulai dari manusia, organisme disitu sampai konteks seluruhnya gitu. Nah, apa sih keunggulannya, kira-kira keunggulannya apa sih yang akhirnya membedakan kita dari segi penelitian fotosintesis ya, pengaruhnya gitu, yang akhirnya gak bisa ditemukan di negara lain misalkan gitu ya, yang cuma ada di Indonesia itu apa sih gitu. Boleh diceritain. Sebenarnya, waktu itu saya berpikir Mas, jadi kalau ketika di Indonesia itu kan kaya akan biodiversitas, tapi sebenarnya saya tidak percaya dengan itu, karena itu kan hanya ungkapan saja. Jadi hanya ungkapan dan hanya saya belum melihat itu gitu ya. Baru setelah saya terjun di situ, mengisolasi dan sebagainya, saya selama ini masih bekerja di bidang bakteri ya, jadi saya mengisolasi dari bakteri-bakteri simbion yang ada di laut, kerang laut, nah itu ada beberapa slide yang saya ambil itu memang dari kerang laut yang saya bekerja, kemudian saya juga bekerja di bidang pigment-pigment yang ada di buah-buahan, buah-buahan yang unik di Indonesia. Nah, ketika saya melakukan itu, saya memang mengetahui bahwa Indonesia itu memang biodiversitasnya sangat besar sekali, karena yang saya dapatkan bakterinya itu luar biasa, tetapi masalahnya ada di kita, jadi proses untuk mendapatkan sekian banyak bakteri itu, biasanya bakterinya akan hilang, hanya beberapa bakteri yang survive, dan saya hanya bisa mengambil yang survive itu, sedangkan yang lain itu kita masih terbatas dengan teknologi, dengan pengetahuan bagaimana cara mengkaujar gitu. Kemudian saya bertemu dengan, misalnya di sini adalah buah merah ya, yang saya saat ini bekerja, buah merah dan juga pisang. Nah, untuk pisang itu saya didukung oleh Mbak Fanny. Dalam hibah COVID kita itu didukung oleh Mbak Fanny. Nah, itu adalah buah-buahan yang sangat endemik, yang unik. Kebetulan saya senang dengan warna-warninya, dan saya menemukan sesuatu hal yang berbeda. Begitu. Jadi, sesuatu yang berbeda, yang unik, yang tidak ada di negara yang lain. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan sebenarnya cukup ya memang beragam ya, mau dari ujung Sumatera sampai ke Papua gitu. Nah, kalau dari Mas Tata sendiri, sejauh mana eksplorasi yang dilakukan di konteks Indonesia? Dan tadi, bicara tentang tadi kan bilang sangat beragam gitu ya. Nah, apa sih contoh-contoh yang cukup striking gitu ya, betul-betul wah gitu, yang hanya membuat Mas Tata semua ini betul berbeda banget gitu ya, kondisi di Indonesia. Yang membuat striking itu sebenarnya penelitian yang baru-baru ini, Mas. Karena saya pulang di Indonesia tahun 2011, mulai itu saya melakukan eksplorasi. Dan itu membuahkan hasil itu baru-baru saja sih. Sebenarnya saya hasilnya itu sekitar tahun 2017, 2018, sampai sekarang gitu. Jadi, waktu itu memang banyak hal yang saya harus hadapi di Indonesia, men-establish suatu riset juga, men-establish suatu komunitas. Tapi setelah itu jalan, ini sudah jalan ya, kemudian saya mendapatkan sesuatu yang benar-benar menghirankan. Misalnya, buah merah ini. Nah, buah merah ini ada di Indonesia. Banyak orang mengatakan pigmentnya, pigment beta-karotin. Saya penasaran. Hampir semua literatur yang saya baca, yang buatan orang Indonesia, mereka bilangnya, oh ini kayak beta-karotin. Saya nggak percaya. Kemudian akhirnya setelah kita lihat, ternyata ini adalah mengandung pigment yang sebenarnya pigmentnya itu sama dengan pigment capi, capi, paprika, kapsantin dan kapsorubin. Padahal itu dua jenis yang berbeda. Ada monokotil, ada dikotil. Nah, ini baru pertama kali ditemukan di dalam buah yang besar. Itu yang mengandung jalur fotosintesisnya, apa namanya, capi, kapsorubin tadi yang banyak di paprika, red paprika. Nah, red paprika sendiri itu adalah pewarna makanan yang paling banyak digunakan dan itu diimpor sangat luar biasa sekali. Jadi linknya ke situ lah kalau dicari-cari. Ini buah merah ini ya, Mas? Ya, buah merah itu yang dikas di Papua. Saya juga baru lihat. Ya, kas di Papua dan beberapa negara di situ. Sebenarnya masih heran, kenapa kok hanya ada di situ sih buah itu? Padahal sebenarnya pandanus ini kita juga ada di Jawa juga ada. Tapi bentuknya kok enggak bisa seperti itu. Nah, itu yang unik. Untuk masyarakat lokal di Papua sana ini biasanya dikonsumsi atau seperti apa? Mereka konsumsi sih. Mereka bikin sosis, bikin pengarna makanan, dan bahkan ada beberapa yang klaim itu sebagai obat. Tapi saya sendiri, sebagai ilmuwan saya tidak percaya kalau tidak ada penelitian yang cukup bagus dan beberapa penelitian yang konfirmasi itu sama. Kalau hanya satu, dua mungkin kurang. Baik, Mas. Mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Silakan teman-teman kalau mau ada tanya juga boleh. Nah, ini berikutnya. Kan tadi juga akhirnya Mas Tatas pas balik ke Indonesia akhirnya coba pivoting, berubah arahnya. Tadinya fotosintesis akhirnya ke arah biodiversitas yang lebih luas lagi. Artinya kan otomatis harus dibangun budaya riset yang baru ya. Membangun budaya riset terbaru, mencari teman-teman, atau membangun komunitas gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan awalnya adalah bagaimana sih sebenarnya membangun riset yang Mas Tatas tekuni gitu ya, yang terutama mungkin belum familiar di Indonesia ini gitu ya. Lalu step-stepnya kira-kira seperti apa gitu ya. Pasti akan berbeda ya. Pasti ada budaya sendiri gitu ya. Nah, itu seperti apa? Dan challenge-nya seperti apa gitu ya. Nah, itu mungkin boleh diceritain. Ya, baik Mas Manda. Jadi, saya juga ketika saya mempelajari fotosintesis itu, saya ada keberuntungannya gitu ya. Karena proses fotosintesis begitu lebar, sehingga saya bisa mengadjust itu menurut keperluan Indonesia. Namun saya menemukan suatu culture shock gitu ya, mungkin di slide selanjutnya ya. Ya, ini adalah culture shock yang saya dapatkan karena saya terbiasa di luar ya, sebagaimana teman-teman yang lainnya pasti begitu ya, ketika sampai di Indonesia itu kaget pasti. Dari sisi apa, tidak ada, hanya kita single fighter saja gitu ya. Tapi tantangan yang terbesar adalah bagaimana sih melakukan riset bermutu, kemudian bagaimana saya dapat hibah riset ya, khususnya hibah-hibah untuk mendapatkan fasilitas. Karena fasilitas ini kalau tidak ada, ya itu seperti kita yang biasa pakai traktor atau biasa pakai mesin-mesin, tiba-tiba ke Indonesia dikasih cangkul gitu ya. Kita bisa sih nyangkul gitu ya, tapi juga butuh waktunya lumayan ekstra besar gitu ya. Nah, saya kemudian bagaimana membentuk warna khas riset ini yang penting sekali, yaitu nilai, value-nya seperti apa. Nah, juga khususnya karena kan saya ada di universitas swasta mas ya, jadi adalah meyakinkan pendiri itu tadi, yayasan bahwa ini loh, karena waktu itu macung itu kan lebih ke bisnis ya, dan walaupun ada fakultas sains, tetapi tidak ada fakultas-fakultas sains, natural sciences seperti ilmu-ilmu kimia, biologi itu tidak ada. Padahal kita tahu bahwa ilmu-ilmu itu ada ilmu-ilmu core, tetapi membutuhkan banyak investasi gitu ya. Jadi saya harus benar-benar meyakinkan bahwa ini worth it gitu ya. Nah, kalau kita klik lagi di sana, ini strateginya. Nah, waktu itu saya masih di, karena bidang saya adalah fotosintesis, saya kalau jump ke bidang yang lain itu terlalu riskan gitu ya. Jadi saya kebetulan waktu saya di Glasgow, saya juga belajar tentang spektrometri masa ya, kemudian belajar tentang NMR, dan macem-macem. Nah, bidang-bidang itu akhirnya bermanfaat. Kemudian saya akhirnya, oke, kalau gitu saya ambil fokusnya adalah pigment. Pigment yang terkait dengan fotosintesis, yaitu karotenoid dan klorofil tadi. Kemudian saya mencoba untuk mengadres national issues. Nah, waktu itu national issues-nya adalah pangan, sampai sekarang juga masih gitu ya, pangan, tetapi saya arahkan ke pangan fungsional nih. Kemudian pertanian, kemudian renewable energy. Kemudian hal yang satu lagi yang saya mau tetap terapkan, karena macung itu universitas yang baru saat itu. Ketika saya masuk di universitas itu, maka saya punya kesempatan untuk membangkan sistem juga. Jadi sistem yang saya ingin bawa itu, kalau di luar negeri kan profesorship-nya. Kemudian saya ingin bawa itu ke macung. Tapi saya tidak mungkin melakukan itu, merombak sistem yang ada di macung. Yang saya bisa rombak adalah sistem yang ada di unit yang diditipkan ke saya. Jadi saya mencoba untuk menjadikan itu sebagai prototipe kecil, mengembangkan sistem profesorship-sistem itu tadi. Jadi istilahnya orang profesorship-sistem itu adalah seseorang yang sudah PhD, yang sudah punya publikasi banyak, punya track record, dia mengembangkan lab di sana sendiri. Dan punya otoritas terhadap keilmuan, dan bertanggung jawab terhadap lab di situ itu. Kalau kita klik slide selanjutnya, perjalanannya itu sangat panjang. Mulai dari saya yang dapat adalah, jadi dulu itu saya dapat ruangan kecil, kemudian saya dipindah ke basement, tempat kendaraan-kendaraan itu parkiran. Kemudian lahan kosong, akhirnya setelah meyakinkan pendiri, lahan kosong itu kita bangun, kemudian saya boleh mendapatkan satu lantai, dan sekarang menjadi dua lantai. Kemudian kita klik lagi, ini adalah tahun 2013, itu sudah jadi. kemudian kalau kita klik slide selanjutnya, itu alat-alat yang saya bawa dari hasil hibah, ini adalah hibah dari tuas waktu itu untuk saya belikan, kemudian hibah dari DAAD, karena saya alumni juga DAAD. Kemudian kalau kita klik lagi, ini Grace waktu itu mendapatkan kesempatan dari yayasan untuk dibelikan alat spektrometri masa itu. Wah itu pas waktu itu akhir tahun kalau tidak salah, jadi semacam hadiah waktu itu. Mungkin klik selanjutnya mas. Nah akhirnya di lab saya fokusnya lebih menggunakan spektrometri masa yang kita mempelajari tentang pigment metabolomik dan juga pigment-pigment senyawa-senyawa yang terkait dengan pigment itu tadi. Bisa di klip lain mas. Kemudian kita klip lain di selanjutnya. Ini beberapa hasil, jadi mulai tahun, sebenarnya ada banyak publikasi sih, tapi publikasi yang saya masukkan di sini, yang saya anggap sebagai representatif, itu baru tahun-tahun 2019, 2020. Mungkin bisa di klik lagi. Nah ini beberapa hasil di mana kita mempelajari biodiversitas di Indonesia. Nah ini baru saja yang bulan Maret ini keluar itu terkait dengan buah merah dari Papua itu tadi. Ini yang sangat menarik sekali untuk dipelajari ke depannya. Nah selain itu juga kita mengembangkan untuk pertanian mas. Jadi karena saya waktu di luar itu bekerja dengan spektroskopi, laser, kemudian hobi saya kamera, fotografi. Nah akhirnya saya coba menggabungkan itu, ketemu dengan seseorang yang sangat bagus sekali di Macung yang terkait dengan IT. Kemudian akhirnya kita kolaborasi mengembangkan suatu kamera. Kamera yang bisa untuk memoto, untuk kemudian menghitung terkait dengan produktivitas. Nah ini menjadi ke depannya sangat menarik ini, karena terkait dengan precision teknologi, precision agriculture. Kemudian saya juga mencoba untuk mengembangkan, karena waktu itu kan memang belum dikenal, foto, fotosintesis itu apa. Kemudian saya ingin mencoba itu mengedukasi ke semua masyarakat. Kalau kita klik di slide selanjutnya, ini adalah waktu itu saya dimacung, belum ada program studi kimia. Jadi saya ditempatkan di program studi teknik industri. Tapi saya mencoba untuk mengedukasi itu mahasiswa yang teknik industri itu tentang bioindustri. Kemudian selain itu juga saya mencoba memberikan edukasi pada anak-anak SMP, SMA. Kemudian coba di klik lain, ini adalah saya menerangkan suatu proses, apa namanya, fuel cell. Kemudian mereka sangat antusias sekali terhadap proses itu tadi. proses perubahan, energi, bagaimana kita menjadikan motor listrik itu tadi. Kemudian saya juga memberikan semangat, ini adalah grup-grup riset, dan juga yang terdiri dari grup riset staff, dan juga mahasiswa. Dan saya selalu mencoba untuk membawa mahasiswa itu bersama saya, kalau saya mendapat kesempatan, misalnya itu kesempatan besar ketika acara di AAD, kemudian ketemu sama Pak Almarhum Habibie, kemudian saya kenalkan mereka dengan Pak Habibie, kemudian saya coba expose anak-anak itu untuk bekerja semacam itu. Nah, selain itu juga slide selanjutnya, ini mencoba untuk membangun komunitas yang akademik yang berkualitas, melalui menyelenggarakan berbagai jenis konferensi, khususnya yang terkait dengan pigment, tentang fotosintesis, tentang bahan alam, kemudian bagian yang paling penting adalah mengedukasi sumber daya manusia yang ada di lab saya sendiri. Kalau kita klik selanjutnya, ini saya kirim para staff-staff saya untuk mereka supaya belajar tentang analisis di Shimatsu pada saat itu. Nah, suatu ketika itu saya mendapatkan kesempatan ketika itu ada orang dari Kementerian Ristek datang ke Malang, kemunjungi kami untuk sosialisasi tentang terkait dengan pusat unggulan IPTEC, pengembangan pusat unggulan IPTEC. Kemudian masuk ke tempat kami, kemudian kami ceritakan, mereka tertarik, tetapi waktu itu saya grogi, karena belum siap, belum siap, tetapi dicoba Pak, dicoba saja Pak, waktu itu bilangnya gitu. Kemudian saya nekat mencoba tahun 2013 sambil saya meyakinkan pendiri tadi ketika pembangunan-pembangunan terjadi. Nah, akhirnya bersyukur. Kemudian slide selanjutnya, kita bekerja membangun kualitas sampai malam-malam ini coba untuk memperbaiki SOP, acara kita harus kita buat yang bagus, slide selanjutnya. Kemudian ini saya selalu libatkan tim di dalam acara-acara terkait dengan monitoring evaluasi. Karena kalau saya harus kerja sendiri, tidak mungkin. Jadi harus kita evaluasi itu setahun itu bisa beberapa kali, selain evaluasi dari internal universitas maupun kementerian, dan juga bulanan, begitu banyaknya. Saya coba libatkan mereka. Nah, kemudian saya juga libatkan pemerintah, waktu itu adalah Prof. Hatta, kemudian waktu itu adalah pendirian R&D selesai dibangun tahun 2014. Kemudian barang-barang itu masuk sekitar 2015, setting up masih 2015. Jadi kemudian kita paralel, jadi bekerja dengan paralel. Kemudian kita bersyukur kalau di slide selanjutnya itu mendapatkan anugrah, pusat umbulan dan anugrah dari kenatnya itu merupakan hasil kerja tim, tidak hanya saya, tetapi tim yang sangat support saya, dan juga cita-cita itu bisa terwujud. Dari situlah saya belajar bahwa sains tidak hanya melulu pada lab, laboratorium, menciptakan sesuatu, tapi ternyata juga membangun komunitas, membangun suatu sistem, sehingga itu bisa bekerja dengan baik. Dan sampai sekarang kita masih terus berproses supaya fotosintesis itu lebih dikenal dan pigment fotosintesis dikenal di Indonesia. Begitu, Mas. Mantap, Mas. Ini sudah ada yang nanya juga, Mas. Mungkin bisa dilihat di chatbox juga, mungkin dari Pak Iqbal ya. Nah, tadi kan, apa namanya, ya tadi ada culture shock ya, begitu balik, nggak sesuai dengan ekspektasi, yang biasa pakai traktor, suruh macul, pakai, nampak namanya, cangkul, begitu ya. Akhirnya kan di situ mungkin adalah titik drop-nya mungkin ya, Mas. Tapi akhirnya kan sekarang coba, secara pelan-pelan, secara perlahan, coba bangkit gitu ya, dengan berbagai cara. Nah, ini mungkin nyambung ya sama pertanyaan Pak Iqbal, apakah jalan hidup di pendidikan atau maupun di keilmuan ini selalu berjalan mulus, begitu ya. Selain tadi, apakah mungkin juga ada cerita-cerita yang lain, kegagalan yang lain, begitu. Lalu juga, apakah sebenarnya yang menjadi titik balik dalam kehidupan Bapak gitu ya. Bagaimana bisa overcome problem itu, terus apa jadi titik baliknya. Mungkin boleh diceritakan, Mas. Iya, jadi sebenarnya ketika saya pulang di Indonesia itu kan keinginan dari seluruh keluarga juga, begitu ya. Ketika saya di sana itu, saya merasa sudah happy di luar negeri, karena akan mendapatkan suatu grant untuk lima tahun kontrak, ada di Universitas Glasgow waktu itu. Statusnya sih orang yang mengatakan postdoc, tapi sebenarnya di kontraknya asisten profesor, begitu ya. Nah, lima tahun dengan dana grant yang besar sekali, wah saya harus pulang ke Indonesia, saya hanya menggunakan satu tahun, begitu ya. Nah, ketika di Indonesia itu, pulang ke Indonesia, sebenarnya saya sudah dipersiapkan oleh istri saya. Kemudian istri saya adalah orang yang mendampingi, yang dia menceritakan situasi di Indonesia, karena dia juga bekerja di universitas. Kemudian setelah saya datang ke Indonesia, kemudian bekerja setahun, dua tahun, saya masih semangat, masih idealisme tinggi. Tapi begitu terus-terus menerus, saya merasa waktu itu down. Walaupun mendapatkan prestasi, mendapatkan pemenang ini, pemenang itu, tetapi sebenarnya di dalam benak saya, ini bukan ilmuwan ini saya. Saya menjadi seorang artis ini, jangan-jangan tetapi secara ilmuwan sendiri, kok idealisme yang saya impikan tidak bekerja. Karena kan waktu itu saya ingin masih fotosintesis. Tapi saya juga melihat waktu itu, turning point-nya sebenarnya saya baca buku-buku. Baca buku-buku sejarah dan juga ungkapan-ungkapan dari orang-orang yang tokoh-tokoh nasional. Ada beberapa tokoh nasional nanti saya kenalkan, tetapi juga ada tokoh nasional yang kita kenal, yaitu Al-Mahum B.J. Habibie juga. Dan bekerja dengan Almi, waktu itu juga suatu turning point, karena merasa kita ada teman ternyata semacam itu. Pak B.J. Habibie mengatakan waktu itu ketika masuk ke Indonesia, maka berpikirlah untuk yang memberikan kontribusi ke Indonesia. Waktu itu saya turning point-nya adalah jangan-jangan ini saya memang benar-benar melawan arus, tetapi terlalu radikal, sehingga kalau saya terus ingin menjadikan itu, jangan-jangan saya mandek. Saya tidak bisa mendapatkan suatu, saya tidak bisa berkembang ilmu saya. Nah, oleh sebab itu saya mencoba, kegagalan adalah tadi-tadi, saya tidak bisa menyelesaikan proyek saya di bidang energi terbarukan, atau terkait dengan penemuan struktur baru, antena penangkap cahaya di Indonesia. Tetapi ada anugerah lain, di mana saya menemukan hal-hal yang lain tadi, itu pigment. Dan itu kelihatannya kok yang lebih kontekstual dibutuhkan masyarakat Indonesia. Saya berpikir gitu, kalau saya maju terus seperti traktor, seperti tank, seperti tank di situ, mungkin saya sendiri juga akan terbentur. Ya, semacam gitu, Mas. Oke, menarik. Berarti artinya, ya, sebagai saintis memang harus memiliki skill-skill lain ya. Maksudnya soft skill lainnya, misalkan menghimpun komunitas, dan seterusnya gitu kan, untuk mencari teman juga sebetulnya kan gitu ya. Nah, ini boleh nyambung mungkin ke pertanyaan Pak Barry ya. Siapa sih sekarang ilmuwan yang jadi saingan terberat, Mas Tata selama ini dari segi pencarian misteri fotosintesis dan pigment ini. Ya, di samping tadi mencari teman, begitu ya. Tapi kan sebenarnya juga teman bisa jadi teman bersaing juga, begitu ya. Akhir-akhir ada nggak sih? Boleh diceritakan. Apa mungkin Pak Barry ya? Beda-beda ya? Beda. Ya, silakan. Ya, ada sih pesaingnya, dan saya jadikan pesaing itu sebenarnya jadi rekan saya gitu ya. Sebenarnya teman saya sendiri baik di Jepang, di Osaka, jadi kolaborator saya sendiri gitu ya. Kemudian dulu ada teman dari, apa namanya, di Australia, di UCIT, University of Sydney, dia akhirnya dia menemukan chlorophyll D. Dia menemukan chlorophyll D. Wah, waktu itu saya kaget gitu. Wah, dia hebat sekali sudah menemukan chlorophyll D gitu ya. Kemudian ada juga yang lain yang ada di Amerika. Mereka juga bekerja di bidang fotosintesis juga. Sangat bagus sekali karirnya gitu ya. Tapi dia akhirnya saya kurang bersentuhan dengan dia sih. Baik, baik. Nah, ini kalau misalkan coba lihat di labnya yang, riset center yang sedang dibangun, itu kan sebenarnya Mas Tatas mencoba dari hulu ke hilir tuh coba di cover ya. Sampainya memang riset-riset yang dilakukan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Memang tujuan kampusnya juga seperti itu ya, Mas Tatas ya. Nah, ini akhirnya pertanyaan dari Mbak Feni. Cita-cita Pak Tatas tuh seperti apa gitu ya untuk hilirisasi riset pigment yang bersumber bersama dari biodefersitas Indonesia ini. Kira-kira seperti apa? Kalau memang sangat didorong ya dari pihak yayasan, pendiri, itu ketika saya diberikan riset center ini, itu mereka pengen supaya benar-benar aplikatif gitu ya. Tetapi saya secara pribadi, saya adalah orang yang bekerja di basic science. Sehingga saya lebih fokus ke lab, sedangkan untuk aplikasinya saya bekerja dengan rekan-rekan industri. Nah, di perjalanan waktu itu saya bertemu dengan rekan industri yang baik, yang tidak baik itu saya juga pernah ketemu yang apes. Saya benar-benar apes itu sampai berapa ratus juta. Jadi beli alat ya, kemudian ditinggal aja, kemudian langsung diputus aja gitu ya. Diputus, saya kaget. Nah, terus ini sisanya sekian ratus juta siapa? Saya gitu. Benar-benar saya yang harus ketangani. Tapi untung waktu itu memang ada rekan dari partner yang membantu kami untuk meng-cover beli itu. Otomatis saya nggak mau, istri saya juga bisa marah waktu itu kan gitu. Wah, kamu harus bayar sekian ratus juta, tiga ratus berapa gitu, saya lupa gitu ya. Sendiri gitu ya. Saya nggak mungkin bawa ini ke yayasan. Wah, saya bisa kena marah gitu ya. Jadi, tapi akhirnya dari yang sekarang itu adalah orang-orang yang benar-benar trust. Yang saya bisa trust, mereka bisa trust ke saya, saya juga bisa memberikan trust itu ke mereka gitu ya. Nah, itu akhirnya link terjadi. Jadi link-nya adalah kita pengen semacam ini dan dia juga klop. Nah, itu akhirnya kita saling membuat aplikasi daripada pigment. Jadi, dari turunan-turunan pigment, kemudian ke arah ke bahan alam, prosesnya itu yang menjadikan produk ya pihak industri ini. Berarti memang kolaborasi industri, pemerintah itu memang coba dijalankan ya? Iya. Kalau saya sendiri, di lab kami sendiri lebih ke basic science dan pengujian. Lebih ke situ, kemudian sedikit ke prototipe, tapi tidak terlalu banyak. Setelah itu kita harus lempar. Oke. Nah, ini pertanyaan sebelum maju ke depan. Jika empat atas diberi kesempatan hidup kedua, hal apa yang akan dirubah atau dilakukan? Nah, ini dari Mas Iqbal. Mas Iqbal ini. Sulit sih pertanyaan ini, karena saya sendiri lebih, saya tidak mempercayai suatu kehidupan yang bergulir. Saya lebih mempercayai yang mendatar. Jadi, tapi sebenarnya apa yang sudah terjadi di saya sih, saya lebih syukuri sih. Lebih syukuri. Kalau misalnya saya ada di luar negeri, itu pun saya tidak bisa mendapatkan kesempatan tadi. Mendapatkan turning point dan mendapatkan teman-teman yang luar biasa. Saya kira sih, saya syukuri aja. Mensyukuri itu dan mencoba nanti lebih baik. Nah, sekarang kan saya ada di Jerman ini, Mas. Itu saya manfaatkan sebagai sebenarnya refreshing. Kemudian sambil menata ke depan saya mau apa. Kemudian kalau saya pulang ke Indonesia itu dengan hati yang lebih lega. Baik. Setelah ini kan kita bicara tentang anugerah yang pernah didapatkan. Mungkin bisa secara sekilas diceritakan. Habis itu tentang kebudayaan itu ya, hobi dan itu. Boleh diceritakan, Mas. Ya, ini beberapa anugerah ya. Jadi, saya bersempatan mendapat dosen prestasi. Tapi saya selalu mendapat dosen prestasi yang kedua. Tapi itu sangat menarik sekali waktu acara 17-an mendapatkan hadiah tersebut. Kemudian slide berikutnya, ini adalah memorable, ini sangat memorable sekali ketika itu waktu itu tidak ada pendaftaran di Indonesia. Jadi saya harus mendaftarkan itu langsung ke komite, langsung ke komitenya dan yang menguji adalah komitenya. Nah, saya pas, passing through. Kemudian mendapatkan dana untuk ke Nobel Laureate. Saya bertemu dengan mereka. Salah satu yang saya sangat senang itu adalah ketika bertemu dengan Brian Kobielska. Karena dia mengerjakan membran protein kristalografi sama seperti saya dan dia kenal baik dengan profesor saya. Nah, waktu itu saya curhat banyak hal tentang Indonesia, tentang bagaimana ya. Dia kasih input banyak. Ya, dia sangat orang yang sangat rendah hati dan sangat down to earth gitu ya. Nah, itu saya respek ke dia sih. Kemudian slide selanjutnya, ya ini tentang ketika ada di Lindau, waktu itu saya masih menggebu-gebu tentang proses photosenya sejauh krisis energi gitu. Selanjutnya, ya ini Tore, ya mendapatkan Tore, kemudian dapat kesempatan masuk di kolom sosok di Kompas. Waktu itu mendapatkan itu karena saya memperoleh itu tadi kristal struktur daripada antena penangkap cahaya, sehingga saya dapat Tore Award ini. Slide selanjutnya, nah ini saya mendapatkan ini karena sudah membangun MRCPP dan karena MRCPP sudah menjadi pusat PUI, kita bisa memiliki akses untuk mengubah kebijakan, yaitu terkait dengan pewarna alami. Kemudian mendapatkan ini. Kemudian slide selanjutnya, ini baru-baru saja bulan ini, awal bulan ini di Sissoka University. Itu aja sih, mas. Visiting profesor ya. Visiting profesor di sana, ya. Sebelumnya masih Visiting Associate Profesor, dan tahun ini diangkat jadi Visiting Profesor. Nah ini mungkin bisa disambungin juga ya, Mas Tas, karena yang kami tahu juga Mas Tas sangat dalam terhadap budaya Jawa-nya. Nah, bisa baca kitab dengan tulisan Aksara Jawa, terus juga memang kemarin seperti kita bicara, juga memang Mas Tas juga ada bagian dari keluarga keraton di Surakarta. Nah, saya ingin tahu sebetulnya ada nggak sih pengaruhnya gitu ya, kedalaman pengetahuan Mas Tas terhadap budaya Jawa ini terhadap pengaruh karirnya Mas Tas di bidang fotosintesis ini gitu ya, atau keilmuan yang sedang didalami. Mungkin boleh diceritain, Mas Tas. Boleh ya. Ya, sebenarnya saya dari keluarga, walaupun kita datrah tetapi keluarga sederhana gitu ya. Bapak saya seorang pendeta, dan juga seorang dosen, dan dosen teologi. Kemudian ibu saya adalah seorang guru matematika di SMP. Nah, jadi ibu sayalah yang mengajari saya tentang matematika, dan membuka saya pertama mengenal tentang sains gitu ya. Sedangkan dari bapak saya, lebih banyak pengaruh daripada teologi, kemudian pengaruh daripada pengajaran-pengajaran dan budaya Jawa, itu dari bapak saya. Ini kalau kita slide selanjutnya, nah itu ketika kami mengunjungi Eyang Putri Canggah kami, yaitu di situ ditulis Tondo Kusumo ya. Kalau mungkin rekan-rekan mengenal nama Tondo Kusumo, dia lah yang terlibat, suami dari beliau adalah yang terlibat di dalam penyusunan surat weda tama gitu ya. Serat weda tama, serat yang dibuat oleh mangku negara yang keempat, yang adalah ayah Anda daripada Eyang Putri kami yang ada di pesarian di situ. Nah, ini istri saya, istri saya yang selalu men-support saya, dan dia adalah slide selanjutnya, malu ini. Dia adalah seorang saintis juga yang sangat luar biasa, dia bekerja di raman spektroskopi, dan dia adalah orang yang pertama kali mendeterminasi struktur bakterioklorofil, kalau tidak salah, struktur eksitasi dari bakterioklorofil. Selanjutnya, nah ini terkait dengan hobi ya, jadi dari kecil sebenarnya saya sudah dikenalkan oleh bapak saya, dan mendapat kesempatan untuk membaca tulisan Aksara Jawa gitu ya. Dan saya juga menerima buku-buku dari bapak saya, itu Alkitab yang Aksara Jawa. Kemudian saya juga mencari sendiri, menelusuri, dan mendapatkan Alkitab yang tahun 1854 gitu ya, di cetak. Itu adalah Alkitab yang pertama kali ditulis di dalam bahasa Jawa di Jawa. Dan dibalik Alkitab itu ada sejarah yang luar biasa tentang Jawa pada saat itu, yang sangat mengagumkan bahwa saat itu ternyata kebudayaan dan intelektualitas komunitas sains sastra itu begitu majunya, bahkan saya bisa mengatakan itu sebagai renaissance, jaman renaissance daripada Jawa, atau Indonesia, atau saya tidak tahu ya, lebih ke Jawa. Karena di situ, di balik itu ada nama-nama besar. Jadi ada nama-nama besar seperti Raden Saleh. Kemudian ada nama besar seperti Mangkunegara yang keempat, yang dia adalah seorang pujangga yang terkenal pada situ. Kemudian Ronghuwarsito, mungkin kaget mendengar nama itu, apa kaitannya dengan ini. Tapi mereka adalah lingkaran dalam. Kemudian Dr. Gerike. Dr. Gerike adalah dia yang mendirikan institut bahasa Jawa di Solo, yang akhirnya buku ini ditulis, diterbitkan Alkitab ini dari hasil pertemuan itu tadi. Tak lupa, yaitu bukan Alexander von Humboldt, tetapi kakaknya Alexander von Humboldt adalah Wilhelm von Humboldt. Dia adalah reviewer. Dia sebenarnya adalah orang yang fasih di dalam bahasa Kawi, tetapi dia juga ahli di dalam bahasa Jawa, jadi orang Jerman, dan dia juga menjadi menteri di kerajaan Prusia. Dia menerima surat-surat dan mengkoreksi itu. Jadi ini adalah juga hasil koreksian, hasil kayak review daripada Wilhelm von Humboldt. Nah, kemudian kalau di slide selanjutnya, ini hobi, saya masih aktif di dalam menulis Jawa tiap hari, pembaca bahasa Jawa, dan saya suka di lagu-lagu, bikin lagu. Saya tidak bisa memfoto cuplikan lagu yang saya tulis terkait dengan himna almi, karena ada di Indonesia, ini yang saya buat di sini. Nah, selanjutnya itu beberapa kumpulan, serat-serat yang ada di rumah saya di Malang, hanya sebagian saja ini. Misalnya ini adalah serat di Woruji, kemudian ada Arjuna Wiwaho, kemudian serat perdalangan. Saya suka membaca dan juga suka melihat gambarnya yang bagus-bagus. Ya, ini hobi yang lain yaitu fotografi sendiri, menghasilkan buku, foto, bersama dengan fotografer di Jepang. Kemudian slide selanjutnya itu tentang hobi trekking, naik gunung masih sampai sekarang, itu dengan profesor saya, Profesor Hugo Scher, profesor yang sangat terkenal, ahli di bidang klorofil, salah satu otoritas fotosintestis. Adalah dia. Kemudian slide selanjutnya itu, ya ini sudah. Langsung masuk di sini, Mas. Ya, boleh. Boleh masuk. Nah, ini sebenarnya sih tadi, tadi kan memang, ya itu ya, samping hobi sebetulnya udah mendalami, jadi lebih dari hobi sebetulnya saya lihat sih, kalau Mas Atas sudah sampai memahami Aksara Jawa dan isinya. Tadi saya sebenarnya tertarik dengan isu tadi yang dibilang di era Mangkunagara 4 itu, bahwa iklim intelektualis itu sudah tumbuh besar ya, di halang itu. Karena adanya Raden Saleh, terus juga Rungu Asito, dan seterusnya. Nah, itu kalau misalkan dibayangkan, itu kayak gimana ya, Mas, iklimnya gitu ya? Ya, kalau saya membayangkan sih, waktu itu, apa namanya, sangat maju sekali ya. Nah, si Mangkunagara yang keempat sendiri itu, dia sangat erat hubungannya dengan Dr. Gerike, dan juga Dr. Winter. Nah, Dr. Winter ini yang mengajak dia ke rumahnya Rungu Asito. Kemudian, sering itu bertemu, dan komunitas ini menjadi suatu komunitas yang cukup dekat gitu ya. Mereka saling melontarkan pemikirannya, karya-karya dia, sehingga kalau misalnya saya baca itu, ada beberapa yang sangat erat satu dengan yang lain. Kalau saya baca, itu ada satu surat yang menyatakan bahwa pembuatan surat weda tama, itu sebenarnya ada beberapa alih sastra. Surat weda tama kan karya daripada Sri Mangkunagara yang keempat ya. Namun, sebagai raja, dia otomatis dia tidak mengerjain sendiri. Tapi ada orang yang dibalik itu juga. Nah, salah satu orangnya itu adalah Tondo Busumo, yaitu Eyang Canggasa sendiri, dan Putra Ngantu daripada Mangkunagara yang keempat. Nah, ketika saya lihat itu ya, saya teragum dengan bagian-bagian yang unik sekali, yaitu di Pupuh Gambuh 4, ayat yang pertama. Itu kalau saya baca bunyinya gini, Mas. Nah, artinya adalah sekarang saya mengajarkan. Begitu kata Mangkunagara keempat. Jadi ketika dia jalan-jalan, kemudian ada orang di sebelahnya kan menulis ya. Dia mengatakan, sekarang saya mengajarkan, empat sembah agar dapat diwariskan. Sembahlah, ya Tuhan, sembahlah dengan raga, cipta, jiwa, dan rasa, wahai anakku. Disitulah engkau akan ditemukan, memperoleh anugerah Tuhan. Nah, itu kurang lebih semacam itu. Namun kalau kita baca surat Medha Tama itu pada bagian-bagian awal itu tentang bijaksana seseorang yang sarjana. Seorang sarjana. Bagaimana seorang ilmuwan itu, bagaimana seorang yang dewasa. Tetapi dikaitkan dengan aspek tadi ya, dikaitkan dengan aspek teologis. Dan aspek teologisnya itu juga ada perbandingan dengan Alkitab di Perjanjian Lama yang agak mirip dengan itu tadi. Nah, di sini adalah contoh satu penggalan adanya komunikasi yang sangat baik dan harmonis. Walaupun mereka berbeda latar belakang agama, tetapi mereka bisa hidup harmonis dan saling menginspirasi. Dan serat Medha Tama ini kan sebenarnya tidak hanya pengajaran budi pekerti, karena ini serat yang dibuat dari seorang raja, sehingga menjadi suatu peraturan yang membangun komunitas seluruh masyarakat. Dan itu sangat-sangat unik sekali. Dari situ saya melihat, oh ternyata dibalik komunitas intelektual, ilmiah, itu disitulah dibangun suatu fondasi hidup bermasyarakat, hidup bernegara. Wah, itu menarik juga. Berarti artinya kan sebenarnya enggak ada pemisahan ya, pekona-kotakan antara ini ranah keilmuan, ini ranah agamis, ini ranah yang lain. Berarti emang mereka sudah dalam saat itu sudah bersatu padu, begitu ya, saling mendukung. Dan uniknya itu, mereka menempatkan itu, mirip kita kan di almi, kita memiliki suatu pandangan terhadap bagaimana ilmu pengetahuan, dari berbagai macam segi. Tapi kalau zaman dulu, itu benar-benar ditaruh menjadi fondasi masyarakat itu bermasyarakat, bernegara bakal mereka. Sehingga mereka pun ketika anak itu, seorang ibu, mau meninah bubukkan anaknya, itu dibacakanlah tembang-tembang ini tadi, tembang mocopa, tembang ini tadi. Itu sangat unik sekali. Ini kayaknya bisa nyambung juga ke tokoh yang dikagumi, bisa langsung saja, karena langsung memang tentang Mangkunegoro. Jadi sebetulnya beliau itu siapa? Kenapa akhirnya dia mencoba tadi mencampurkan, mengharmonisasi keilmuan, terus keibutan bermasyarakat? Boleh disertiakan mungkin masalah sekeliling. Jadi ini adalah gambar dari Mangkunegara yang keempat. Beliau Mangkunegara yang keempat ini, nama kecilnya adalah Raden Masudiro. Nah, dia sebenarnya lahir sekitar tahun berapa ya? 18-an gitu ya? 18 berapa gitu ya? Saya tidak lupa. Tapi dia naik tahta 1853. 1853. Nah, pada zaman beliau itu zaman yang bisa dikatakan suatu zaman keemasan gitu ya. Karena pada zaman sebelumnya kan ada perang Jawa yang begitu membuat miskin dan sebagainya. Nah, pada zaman beliau ada suatu perombaan. Perombaan yang besar. Salah satu perombaan yang besar adalah perombaan tentang penggajian. Jadi, kalau zaman dulu itu orang digaji dengan tanah. Waktu itu dia bilang, oh enggak gaji dengan uang. Tanah harus jadi miliknya tetap negara. Kemudian beliau mendirikan suatu pabrik Colomadu. Kemudian dia mengatakan pabrik ini Openono. Sana jan ora nyugihi nanging nguripi. Jadi, pabrik ini kelolalah walaupun tidak membuat engkau menjadi kaya tetapi akan membuat engkau menjadi hidup dan kehidupan seluruh masyarakat itu berkembang. Nah, oleh sebab itu waktu zaman dia itu apa namanya ekonomi sangat maju sekali. Kemudian apa namanya wilayah kekuasaan daripada mangkuk negara itu semakin besar. Waktu itu dan hampir wilayahnya hampir sepadan dengan Surakarta, dengan Yogyakarta itu hampir sepadan. Dan apa namanya yang paling saya kagumi dia adalah seorang sarjanawan seorang apa ya kalau kita melihat tulisan-tulisan dari Ki Padmasu Sastra atau Dr. Pigu dan Dr. Rinkes itu hasil karya dia lebih dari 35 buah karya-karya sastra dan karya-karya filsafat. Jadi selain dia seorang apa namanya negarawan juga dia seorang ilmuwan seorang sastrawan seorang yang mengetahui bagaimana mengelola pertanian bumi menjadi suatu ekonomi itu yang saya kagum. Slide selanjutnya. Nah ini contohnya ya. Kemudian dia ini pabrik gula Colomadu waktu itu kemudian di Surakarta di sana dia juga membangun banyak taman-taman taman-taman yang sangat indah dan setiap hari minggu itu orang umum bisa masuk di taman itu. Ini saya keambil gambar yang saya kaget ketika saya melihat taman ini ada patung. Ini patung Dewi Venus yang waktu itu memang didatangkan dari Itali patung itu. Kalau patung aslinya itu yang dimiliki oleh keluarga Medici. Nah ini kopi kemungkinan itu adalah kopi kopi dari patung itu tadi yang saya tidak tahu sekarang itu sangat berharga sih. Kemudian selanjutnya kalau ini adalah salah satu tokoh yang saya kagumi juga yang tadi kan nasional yang sekarang lebih ke dunia Eropa Alexander von Humboldt bagi dia seorang ilmuwan adalah bagaimana mencari perpaduan mencari harmonisasi daripada pengetahuan sains yang ada. Dia adalah seorang explorer tapi dia juga seorang yang mengetahui tentang sastra dia mengetahui tentang kenegaraan dia tahu tentang bagaimana menumbuhkan SDM sumber daya manusia juga orang yang sangat penting di Jerman mungkin itu sih mas dan slide yang berikutnya adalah ini ini adalah tokoh-tokoh saya ini yang saya sangat kagumi di Almi yang bertemu dengan rekan-rekan di Almi ini sangat memberikan semangat bagi saya untuk karya di Indonesia oke wah mantap sekali ini apa namanya komplit ya kita tahu dari apa keilmuan yang didalami oleh Mas Tata selalu juga akhirnya perjuangan-perjuangan yang membangun komoditas riset dan budaya riset di bidang yang sedang didalaminya lalu juga sampai akhirnya kita lihat perjalanan dari pendalamannya terhadap kebudayaan memang saya rasa sebetulnya juga apa background Mas Tata juga banyak di latar belakangnya oleh orang-orang yang di dunia akademik ya Mas ya maksudnya juga apa uyutnya Mas Tata sendiri juga salah satu yang berpengaruh selain negarawan juga memang ilmuwan dan sastrawan tadi yang menggunakan negara empat itu sendiri nah jadi memang apakah ada pengaruh langsung ya tadi ya maksudnya nama besar dari uyut-uyut atau orang tuanya Mas Tata seni jika akhirnya mau gak mau akhirnya mempengaruhi karir Mas Tata sebagai ilmuwan kalau dari keluarga sendiri memang pengaruh itu sangat jelas ya jadi karena mulai dari pembicaraan dan juga mulai dari apa makan minum di meja di rumah oh itu oh itu sudah itu ya sudah itu kemudian kita juga diberikan kebebasan oleh Bapak saya untuk membaca berbagai macam buku yang ada di perpustakaan Bapak dan itu sangat menyenangkan juga jadi paling tidak ada pengaruh pengaruh itu ya nah tadi kan sempat cerita tentang Mas Tata di era itu di era Mahakun Agara empat itu orang orang pun juga maksudnya di sehari-hari kayak misalkan orang mau tidur dinyanyikan lagu itu seperti itu artinya kan memang ya percampuran tadi apa namanya tentang moral tentang keilmuan itu artinya kan memang ada di keseharian orang-orang begitu ya nah dalam konteks era modern sekarang di Indonesia sekarang ini nah gimana sih caranya tadi itu ya apa ilmu itu memang betul-betul bagian dari hidupnya orang-orang yang gak cuma orang-orang di bidang keilmuan yang maksudnya bukan saintis saja tapi juga orang-orang biasa gitu nah itu bagaimana ya caranya Mas kira-kira memang apa namanya bidang-bidang bidang-bidang sosial budaya itu sangat menyentuh ya menyentuh di hati ya misalnya lagu ya kalau kita lihat suatu kampanye kampanye itu kan pasti bikin lagu yang sangat unik sekali gitu ya saya ingat waktu kampanye Pak Jobowi itu ada lagu tentang itu gitu ya kemudian lagu siapa juga ada nah saya kira lagu itu sangat mempengaruhi di belakang otak kita dan mungkin itu juga sangat penting ya kemudian media masa dan selanjutnya nah di masa modern ini saya lihat banyak suka orang-orang yang suka apa namanya baca dengar lagu atau apa namanya lihat televisi gitu ya tetapi memang kalau kita bikin sesuatu yang sangat positif gitu ya membangun karakter bangsa saya kira itu akan sangat lebih baik ya kita bisa contoh misalnya drama-drama Korea itu mereka membikin segala sesuatu itu Korea gitu ya bahkan ada satu drama Korea yang sekarang tidak jalan lagi karena gara-gara apa ketika kita lihat secara detail itu bukan Korea itu China misalnya gitu ya terus makanya dia baru terbit dua episode habis gitu ya dilarang gitu melalui pemerintah dan ini segalanya nah sistem semacam itu mungkin perlu di Indonesia kalau kita mau mengembangkan apa namanya masyarakat Indonesia yang berdasarkan apa sih maka kita benar-benar serius nih mau ke depan masa depan kita menjadi suatu masyarakat yang benar-benar memiliki apa cendekiawan gitu ya memiliki kedalaman kesemangat terhadap ilmu pengetahuan dan IPTEC itu menjadi suatu hal yang perlu diceris gitu ya perlu di membuat kita bahagia gitu ya ya berarti memang salah satu upayanya juga menerjemahkan ilmuwan-ilmuwan itu ke ranah yang memang lebih pop lebih populer masuk ke dalam pop culture begitu ya baik-baik-baik nah karena ini waktunya sudah melebihi waktu yang ditentukan mungkin saya dengan berat hati harus menutup acara ini terima kasih mas Tatas buat apa namanya inspirasinya betul-betul saya belajar banyak dan saya yakin teman-teman disini pun juga belajar banyak ya sebelum kita menutup mungkin bisa foto bersama dulu gitu ya rekan-rekan silakan menyalakan kameranya gitu agar kita bisa foto bareng Mbak Riri mungkin bisa tolong dihitung siap Pak silakan Bapak Ibu ya oke ada satu slide ya satu halaman satu satu dua oke tiga terima kasih Bapak Ibu terima kasih banyak ya baik terima kasih banyak mas Tatas ini ada pesan dari apa namanya Bu Pri tuliskan dong cuplikan serat pedatama yang sembah Bapak tadi nah itu tolong dituliskan itu request ya Mbak Pri mungkin nanti bisa dituliskan baik kalau gitu saya tutup terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir sampai akhir acara sampai jumpa di kisah ilmuwan berikutnya di volume 4 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Makasih 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 Pak Pri Bapak Tus dan semuanya